Enam hal ini menjadi alasan mengapa hubungan Indonesia dan Palestina menarik untuk diketahui. Hubungan antara Indonesia dan Palestina memiliki sejarah yang panjang dan erat. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang hubungan antara Indonesia dan Palestina. 1. Dukungan politik Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil dan berkelanjutan. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini telah secara konsisten mengadvokasi hak-hak Palestina di forum internasional, termasuk di perserikatan bangsa-bangsa. 2. Konferensi Asia Afrika 1955 Konferensi Asia Afrika yang bersejarah diadakan di Bandung pada tahun 1955 merupakan salah satu tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan Palestina. Pada saat itu, Presiden Palestina saat itu Gamal Abdul Nasir hadir dan mendapat dukungan luas dari para pemimpin Asia dan Afrika, termasuk Presiden Indonesia Soekarno. 3. Konsistensi dukungan Indonesia terus mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik dua negara. Dukungan ini mencangkup batuan diplomatik, politik, dan moral. Indonesia telah mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia di Palestina dan telah meminta Israel untuk menghormati resolusi PBB terkait. 4. Kemitraan Pembangunan Indonesia telah memberikan dukungan ekonomi kepada Palestina melalui program-program pembangunan. Pada tahun 2018, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Palestina untuk memberikan bantuan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat dalam upaya memperkuat kapasitas ekonomi Palestina. 5. Pertukaran Budaya Hubungan antara Indonesia dan Palestina juga terjadi melalui pertukaran budaya. Beberapa delegasi Palestina telah mengunjungi Indonesia untuk memperluas pemahaman tentang budaya dan tradisi Indonesia. Selain itu, solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina tercermin dalam berbagai kegiatan solidaritas, demonstrasi, dan kampanye yang diadakan di Indonesia. 6. Pusat Pelatihan Palestina Indonesia telah mendirikan pusat pelatihan Palestina di Kepulauan Riau pada tahun 2016. Pusat pelatihan ini memberikan pelatihan keterampilan kepada para pemuda Palestina untuk membantu mereka membangun kemandirian ekonomi dan mendukung pembangunan di wilayah mereka. Hubungan antara Indonesia dan Palestina terus berkembang dan didasarkan pada solidaritas dan dukungan yang kuat terhadap kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton!